Intro Ya sebelum memulai video kali ini, mau menghimbau kembali agar teman-teman menjaga keselamatan masing-masing Juga menjaga kesehatan karena coronavirus ini semakin hari semakin bertambah jumlah yang terinfeksi secara positif di Indonesia Semoga keluarga kalian dan kalian baik-baik saja dan bisa melewati wabah ini dengan sebaik-baiknya Oke kita akan membahas buku karya Lake Nichols yang diterbitkan pada tahun 1981 Dan Lake Nichols ini ketika bukunya sudah terkenal, ternyata ini adalah nama samaran dari Deanne Kunz Seseorang yang di media akhir-akhirnya dibahas, dibilang bukunya memprediksi virus corona yang berasal dari Wuhan Selain hal itu mungkin yang gak disorot media adalah cover terbitan pertama dari buku ini Disini kan ditulis di Eyes of Darkness ya, kalau eyes itu harusnya lebih dari satu Tapi entah kenapa sengaja oleh Deanne Kunz ini digambarkan hanya ada satu mata disini ya Dan kita tahu lah ini lambang-lambang seperti apa yang berkaitan dengan ini Kalau di media-media lain mungkin yang dikasih lihat itu cover-cover yang baru ya, yang gak seperti ini Yang ada gambar orang berdiri kalau gak salah Oke kita lanjutkan pembahasannya di slide atau di gambar yang berikutnya yang akan saya perlihatkan kepada teman-teman Nah ini adalah potongan dari buku yang berhasil didapatkan disini saya upload Disini ditulis mengenai percakapan dua orang tokoh mengenai senjata yang sedang dikembangkan oleh China Senjata biologis Disini tokoh itu bilang ini dinamakan senjatanya itu Wuhan 400 Karena mereka sedang mengembangkannya itu di sebuah laboratorium di luar kota Wuhan Nah disini dibilang ini man-made microorganism created at that research center ya Jadi disini dibilang dibuat di luar kota Wuhan Nah ini suatu hal yang entah ini kebetulan atau cocok logi Karena setelah ini juga kita akan lihat nih kira-kira si Wuhan 400 ini cara kerjanya seperti apa Di buku ini juga dijelaskan Walaupun mungkin gak keseluruhan buku yang menjelaskan tentang itu Oke kita lihat setelah ini Teman-teman bisa juga baca ini yang di garis-garis Nah ini di lembaran yang ini dijelaskan mengenai karakteristik Wuhan 400 Dibilang Wuhan 400 itu adalah sebuah senjata yang sempurna Dan hanya mempengaruhi manusia saja Dibilang tidak ada makhluk hidup lain yang akan terpengaruh dengan itu Jadi ini mirip-mirip dengan mungkin dengan coronavirus kali ya Dan disini dibilang Wuhan 400 juga tidak bisa hidup di luar dari tubuh manusia Lebih dari satu menit Ya memang ini ada perbedaan barangkali Untuk bagian-bagian tertentu ada perbedaannya Tetapi memang ketika diberi nama Wuhan 400 itu kita juga bertanya-tanya ya Apakah ini suatu hal yang sifatnya cocok logi Atau ada konspirasi tertentu Nah bila kalian masih mengikuti video ini Nah setelah ini akan saya jelaskan lagi Kira-kira ada kontroversi apa sih di balik ini Yang barangkali nggak dijelasin di media-media lain ya Kita simak terus Nah ini lembaran yang lain yang berbeda Dari buku yang sebenarnya sama Tapi yang ini adalah lembaran yang asli Yang tahun 1981 Atau mungkin terbitan kedua atau ketiga Karena sudah ada nama Deancons disini Dibilang disini disebutkan senjatanya bernama Gorky 400 Sama ya Gorky 400 adalah senjata yang sempurna Kalau dibaca disini Hanya mempengaruhi manusia saja Dan tidak ada Makhluk lain yang bisa terkena ini Ini yang di kuning-kuning ini bisa dilihat Namanya Gorky 400 Kemudian di bagian atas juga dinamakan itu nama Rusia ya Ilya Poparopov Ini nama Rusia Kalau sebelumnya Kalau kalian tadi baca sedikit Di lembaran-lembaran yang tadi Itu namanya kalau nggak salah di Chen Nama orang China ya Ini adalah suatu yang berbeda Jadi ini adalah naskah yang aslinya Naskah aslinya tentang Pengembangan Gorky 400 Di Rusia saat itu Oke kita lanjutkan lagi pembahasannya disini Kalau kalian tadi sudah dengarkan ya Penjelasannya bahwa Ini adalah Buku revisi Jadi yang nama Wuhan 400 itu ternyata adalah revisian Revisi itu dibuat di tahun 1989 Jadi nama-nama Rusia Gorky 400 Segala macam orang Rusia itu diganti dengan Istilah-istilah China Dari mulai profesornya Sampai senjatanya Dan ini disebabkan karena Waktu itu perang dingin Antara Amerika dan Uni Soviet Sudah berhenti Amerika sudah berdamai dengan Uni Soviet Sehingga digantilah nama-nama yang tadi gitu Ya mungkin ini strategi marketingnya saat itu Tetapi sekali lagi tentu yang menjadi pertanyaan adalah Kenapa nama Wuhan 400 itu dipilih Dan terjadi penyebaran coronavirus Yang epicenter awalnya itu dari Wuhan Ini sesuatu yang menjadi Pertanyaan yang mungkin hanya Denkons saja yang tahu ya Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih.